Kami santri dari Dede Imangkoso yang sementara menempuh pendidikan di Dede Imangkoso. Harapan kami kepada kakak-kakak alumni yang sudah tamat. Semoga silaturahmi ini tetap terus terjalin hingga ke masa yang akan datang. Dan semoga kakak-kakak alumni yang sudah tamat bisa berjaya. Karena banyak sudah alumni kita yang sudah menjadi orang terutama di Republik Indonesia ini. Terlalu banyak alumni yang sudah sukses yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga kami yang sementara masih menjadi santri di Dede Imangkoso bisa mengikuti jejak-jejak kakak alumni yang telah tamat. Bismillahirrahmanirrahim.com Untuk tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita menjadi contoh di tengah masyarakat kita sebagai muslim sejati. Sebagai muslim yang selalu menjadi terdepan dalam menjadi contoh teladan bagi semuanya. Serta dapat menghubung rasa kebersamaan dan soliditas sesama alumni Dede Imangkoso dalam kegiatan event ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridoi kita dari segala niat baik kita dalam memperhatikan. Harapan besar Ketua Wan Tim Mburi Sosa di Runi Nasional Dede Imangkoso. Demikian dilansir dari muisulsel.com. Ketua Dewan Pertimbangan MUISulsel Andri Guruta Haji Prof. Dr. H.M. Farid Wajedi LCMA mengungkapkan harapan besarnya untuk pengembangan pesantren Darut Dawah Wal Irsyad Dede Imangkoso. selibesmagazine.com A.G.H. Farid Pimpinan pesantren Dede Imangkoso itu dalam Reuni Nasional dan Halal Bi Halal Akbar R.N.H.B.H.A. Ikatan Alumni Darut Dawah Wal Irsyad Dede Imangkoso di Hotel Klaro Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022 Ada program di kampus Dede Imangkoso bagaimana nanti menjadikan pesantren kita ini sebagai pesantren terbesar Sekurang-kurangnya di kawasan timur Indonesia kata A.G.H. Farid disambut tepuk tangan ribuan hadirin Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sosial Andri Guruta Haji Prof. Dr. H.M. Farid Wajedi LCMA saat pidato Reuni Nasional dan Halal Bi Halal Akbar R.N.H.B.H.A. Ikatan Alumni Darut Dawah Wal Irsyad Dede Imangkoso Di Hotel Klaro, Makassar Oleh karena itu, lanjut Guruta Farid ada program pengembangan kampus lagi menjadi 50 hektare Sebelumnya Dede Imangkoso menerima 17,7 hektare dari Bupati Baru Dan itulah kita tawarkan kepada masyarakat untuk berwakaf Dan Alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat kita Setiap saya ke Makassar untuk memberikan pengajian-pengajian Selalu ada saja 1-2 orang yang memberikan wakafnya Dan, wakaf ini saya kira cukup murah yaitu 25 ribu rupiah per meter Tutur Guruta Farid Pondok pesantren Dede Imangkoso di Kabupaten Baru Saat ini sudah 3 kampus dengan rangkaian bangunan luas serta panorama alam yang eksotis Belum lagi semarak religiusi tersparah santri yang menyejukkan hati pengunjung Guruta Farid berharap pesona Dede Imangkoso tersebut dinikmati masyarakat luas Ia pun meminta dukungan berbagai kalangan untuk mewujukkannya Nanti bagaimana di pesantren ini ada wisata religi, program wisata religi Makanya itu ada kerjasama dengan menteri pariwisata Kemudian inilah juga bagaimana kereta api ini Stasiun yang ada di situ diberi nama Dede Imangkoso Jadi nanti, mudah saja kalau dari Makassar Mau ke mana, mau ke Dede Imangkoso Orang sudah hafal semua itu di mana berhentinya Di mana turunnya nanti, di Imangkoso ini Ujar putra alam AGH M. Ambarisait tersebut Saking ramainya peserta AGH Syamsul Bahri pun menilai acara tersebut bukan reuni nasional Melainkan internasional Sebab, banyak peserta ada dari luar negeri yang datang Dalam sambutannya, AGH Syamsul Bahri menegaskan Bahwa Dede Imangkoso ini sudah satu bendera Nama Mangkoso atau Dede Imangkoso simbol kebanggaan Dan semua kalangan Dede Imangkoso Termasuk dalam KEP bersejarah Dede Imangkoso Di lain sisi, Sekretaris Umum MUI Sulsel Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LCMA Yang juga alumni Dede Imangkoso mengatakan RNHBHA IK Dede Imangkoso hakikatnya adalah Silaturahim Silaturahim guna membangun konsolidasi ukuah adariyah Persaudaraan KDDI-an Untuk melanjutkan visi DDI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Peran alumni dalam membangun bangsa dengan berbagai latar belakang Diharapkan bisa lebih maksimal dengan Silaturahim yang solid Kata Kiai Haji Muammar Imam Besar Masjid Al-Markas Al-Islami Jen Yusuf Makassar Kemudian itu barangkali salah satu pembuktian Daripada mimpi yang pernah terjadi pada saya Yang memberikan tanda bahwa Mangkoso ini akan berkembang ke depan Nanti setelah selesai ini Para alumni akan melanjutkan dengan Bagaimana berembu, bagaimana berbicara Tentang hal-hal apa yang harus dilakukan Untuk kemajuan Pondok Pesantri kita Dede Imangkoso secara khusus Dan kemajuan Dede Imangkoso secara umum Sebagaimana yang kita dengarkan dari pembicara-pembicara yang telah terdahulu Kami ingin menceritakan perjalanan kami Hanya mengambil secuil Ilmu Dedi Karena kami juga alumni yang tidak terdaftar dari Mangkoso Kenapa Kiei Sanusibaco Kami berguru sejak mahasiswa Sampai kami menteri Kami selalu ketemu diskusi dengan beliau Terakhir sebelum almarhum meninggal Kami diskusi Ada dua topik kami bahas Kadang seorang ustaz mengatakan Kalau kita meninggal adalah hanya membawa kain kapan Saya minta izin kepada beliau Sebelum meninggal Mungkin satu bulan sebelum meninggal Aku katakan Pak Kiei Bisa gak kalimat positif kita keluarkan Apa itu? Seluruh harta dibawa mati Karena itu akan menjadi peneran di kuburan Bagi orang yang beriman Karena itu adalah Harta yang kita tinggalkan Merupakan amat jariah semua Masjid, jalan, jembatan yang kita bangun Gedung yang kita bangun Digunakan generasi kita Yang melanjutkan perjuangan kita Dan itu amal jariah Beliau mengatakan Cocok totu nak Ada kehormatan tersendiri Saya bisa berdiri Di hadapan para pimpinan Dan pengasuh pondok pesantren Serta alumni DDI Mangkoso Meskipun Saya bukan alumni DDI Mangkoso Namun Tentunya saya Sebagai toberu Tomangkoso Saya juga orang Mangkoso Maka dari itu Saya adalah bagian dari DDI Mangkoso Dan kesyukuran saya Alhamdulillah Saya bisa mencatatkan Satu sejarah Sulawesi Selatan Bahwa Saya Perempuan pertama kalinya Yang menjadi ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dan saya adalah Orang baru Orang Mangkoso Dunia DDI Mangkoso Dalam hal ini Dunia Andrei Guruta Kiai Haji Ambo Dale Adalah Lautan Ilmu pengabdian Yang tidak ada Habis-habisnya Mengabdi dengan ikhlas Dan ridho Tanpa mengeluh Tentunya dilakoni beliau Sepanjang hidupnya Visi gagasan dan dedikasi toko besar tersebutlah Yang senantiasa menginspirasi dan menjadi motivasi dalam pembangunan di Kabupaten Baru sampai saat ini Dimana Di dalam visi pemerintah dan pembangunan Kabupaten Baru Napas keagamaan senantiasa menjadi semangat dan motivasi abadi Dalam pengembangan dan menjaga keberlangsungan serta eksistensi pondok pesantren DDI Mangkoso Hal ini pulalah yang memotivasi dan menginspirasi kami di pemerintahan Berani mengeluarkan pembiayaan secara rutin dan konsisten Di dalam pembinaan sumber daya manusia Qur'ani di Kabupaten Baru IK DDI harus hadir Bagi santri-santri yang pintar, cerdas, punya EQ yang bagus Tapi orang tuanya tidak sanggup Untuk membiayai anaknya untuk lanjut program kuliah Saya kira IK harus hadir di situ IK harus hadir Bagi para alumni yang sudah selesai di Mangkoso Sudah selesai tamat perguruan tinggi Tapi tidak mendapatkan lapangan pekerjaan Sebelum kita mempopulerkan istilah moderasi beragama 84 tahun yang lalu DDI sudah memulai arti moderasi Dan mengajarkan moderasi kepada murid-muridnya Alumni DDI adalah generasi bangsa Indonesia Dalam menyikapi persoalan sosial Dalam menyikapi persoalan keagamaan Dalam menyikapi persoalan kebangsaan Melihat satu persoalan dari segala sudutnya Sehingga alumni DDI tidak merasa paling benar Tapi tetap menentang kebatilan Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rais, alumni DDI Mangkoso tahun 1997 Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini Dalam langkah silaturahmi Seluruh alumni seluruh Indonesia Dan luar biasa Ini salah satu ikhtiar Seluruh alumni Mangkoso Agar bisa bersilaturahmi ke depan Dan mudah-mudahan Silaturahmi ini bukan hanya hari ini Bukan hanya tahun ini dilakukan Tapi insya Allah Mudah-mudahan bisa dilaksanakan setiap tahun Karena ini salah satu ajang Ya salah satu ajang bagaimana kita bersilaturahmi Dengan semua alumni DDI Dan insya Allah dari Apa namanya pertemuan hari ini Insya Allah akan banyak Yang akan kita capai untuk tahun-tahun yang akan datang Demikian dari kami Saya mewakili alumni teman-teman saya Dari KAM 97 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita bicara tentang DDI Mangkoso Maknanya kita bicara tentang DDI secara umum Karena Mangkoso ini adalah amut Adalah tiangnya DDI Dari situ awalnya Jadi bukan hanya benih Oleh karena itu Mangkoso sekarang Sudah menjadi DDI Mangkoso Mangkoso DDI Tidak bisa dipisahkan Oleh karena itu semua Tamatan Daruda Olersyad Mulai dari Sumatera sampai ke Sorong Walaupun mereka bukan belajar di Mangkoso Tetap adalah alumni DDI yang awalnya ada di Mangkoso Saya sangat terharu semuanya Memang DDI Mangkoso ini Kalau dilihat dari segi umur Kita sangat tertinggal sebenarnya sebagai salah satu pesantren Dibanding dengan pesantren Pesantren yang baru muncul Tapi berkembangnya luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jamaruddin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru Alumni Pondok Pesantren DDI Mangkoso Angkatan 8693 Mengucapkan Selamat dan sukses Reuni Nasional dan Halal Bi Halal Akbar Ikatan Alumni DDI Mangkoso Semoga Alumni DDI Mangkoso Menjadi penebar dakwah Dan mengawal bangsa Kapan dan dimanapun berada Ini dari Angkatan 2010 Alumni DDI Mangkoso mengucapkan Selamat dan sukses Atas terlaksananya Reuni Nasional dan Halal Bi Halal Akbar Alumni DDI Mangkoso Harapan kami tentunya mudah-mudahan Lewat momentum kegiatan ini Dengan bersatunya seluruh alumni Dari seluruh penjuru Mudah-mudahan memperlihatkan kebangkitan DDI Mangkoso Untuk mempersatukan kembali bangsa dan negara kita Lewat kegiatan ini Bisa memperlihatkan kekuatan DDI Mangkoso Dan insya Allah Dengan lewat kegiatan Reuni ini Kami bisa maju Bersama dengan Pondok Pesantren Tercinta Kami DDI Mangkoso DDI Mangkoso Demikian Seleses Magazine Memperlihatkan editor Gustaf Fakimah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!